selamat menikmati oke kalau ini gue mau ada info buat kalian lagi ini perihal saya mau buka dulu gue di belakang dari Fiction Air ini untuk pemasangan dari led alis jadi led alisnya ini akan gue selipkan di bagian pinggir-pinggir dari stop lamp dari Fiction Air ini jadi nanti waktu lampu senja menyala disini juga akan menyala alis berwarna biru penasaran gimana harinya disaksikan terus aja di channel oke alat dan bahan yang kita perlukan adalah ini led alis berwarna biru ini panjangnya 30 cm berwarna biru jenting kunci 12 untuk buka bodi belakang isolasi bakar atau isolasi biasa juga apa-apa dan obeng kecil ini buat congkel pin soket dari lampu belakang oke penasaran disaksikan aja kita bisa buka dulu ok kalau kita tak kan kan sekarang tiga as di as tiga 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 benda in as tiga benda tiga tiga kita pus tiga kita semoga benda tiga ini penampakan terbuka karetnya udah gue buka ini jadi berisikan kabel-kabel di area belakang stoplamp stoplamp begitupun di lampu seplot nomor sehingga ini jadi sekalian nanti gue mau buat nah kemarin kan gue udah ada video untuk matikan AHO stoplamp ini gue pakai saklar of fiction bisa mati cuman kelemahannya disininya enggak mati-mati nanti sekalian gue mau gua matiin juga caranya itu gimana oke nah disini ada soket tiga kaki dan disini juga ada soket dua kabel oke yang perlu kalian lakukan kalian cabut sekun yang bagian sini yang sekunnya model kayak gini oke kayak gini nanti kita satukan ke kabel biru ini jadi dia nanti mengikuti soket on-off jadi dia enggak akan nyala terus buat jadi kalau malem kita nyalain lampu ini sehingga baru dia akan hidup oke nanti kita sambung aja sekalian nih gue mau pasang ini nanti gua akan gua liatin disini pertama kita harus buka ini dulu nih tuh buka dua buah baut ini dua nanti gua akan tunjukkan hasil kalau sudah terpasangnya aja ya bro ya penonton-offland fiction nya berwarna muka putih udah gua lepas nanti bakalan gua selipin ini disini kira-kira di begini nanti gua bentuk melengkar sampai begini nanti kalau udah nah perkabelannya nih winfo kalian nih nah tadi kan yang biru dari ini yang buat lampu ini kita copotin positifnya saya pakai sekun lagi sekun cewek jadi saya sistemnya block and play oke kayak gitu nanti ini kita isolasi isolasi lebih aman yang ini saya sambungkan ke biru dari ini masak ini ada di tengah terus ini yang item ini saya sambungkan ke sini ini sebagai masak ini positif lampu senda ini masak kenapa saya hewan law biru itu saya masak kemarin saya tesin melalui adaptor go to school yang birunya ini masak yang putihnya ini go to school nanti gimana ininya saya ngasih gua info ke kalian aja ya kalau udah jadinya aja untuk mempersingkat loh oke penampakannya udah kita selipin ini nah disini kan dia yang mengangak nih tadi gitu saya alkalin saya tempel double tip jadi posisinya gini jadi menahan aja nanti kita akan tetap lagi pakai nah perkabelan yang tadi yang dari lampu ini karena saya sekalian ya belum dari sini saya bikin jalur baru saya masukin ke soket yang tengah nah sesuai topik yang saya mau upgrade ini kan ada dua kabel yang biru itu untuk masak yang putih itu untuk 12v Oke jadi kalau udah di selipinnya juga sama tadi kan udah kita buka skonnya tinggal kita selipin ke dalam cara ini ini aman saya udah pakai di beberapa waktu nah ini posisinya mati karena dari saklar autism kita nyalain dulu kalau malam hari ini mantul bro oke nanti tinggal gue rapiin ya bro ini lemnya apa-apa nanti kita tinggal kita tutup covernya oke disaksikan terus sudah penampakan jadi oke dan ini hasilnya bro kalau terpasang di kalian lihat sudah terpasang rapi di selah pinggir-pinggir dari stoplampusen R ini jadi memang di waktu standar tidak ada selah-selah sedikit tuh bisa kita manfaatkan untuk masukin led drivers ini nah contoh menyala seperti oli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye!